Sebentar lagi tahun 2020 akan berakhir, dan di tahun ini banyak sekali hal yang tidak terduga terjadi, seperti pandemi dan lainnya. Mungkin kalian mengetahui bahwa US printing atau mencetak triliunan dolar untuk mengatasi COVID-19, dan juga stimulus. Investor mulai cemas nilai daripada mata uang dolar atau mata uang rupiah yang akan menurun. Jadi di tahun ini banyak para investor yang mulai beralih ke emas untuk melindungi daya beli ataupun juga nilai daripada kekayaan mereka. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Emas menjadi salah satu hot topic di tahun ini. Karena money printing dan juga investor yang biasanya tidak berinvestasi di emas, sekarang berinvestasi di emas untuk pertama kalinya. Para investor membeli emas karena banyak sekali ketidakpastian di tahun ini. Seperti pandemi, siapa presiden selanjutnya, dan juga hal lainnya. Jika kalian membeli 10 batang emas, lalu kalian letakkan di berangkas 10 tahun lagi, emas kalian akan tetap 10 batang emas. Akan tetapi kalau kalian mempunyai 50 ayam, 10 tahun ke depan bisa menjadi 500 ayam. Lain halnya kalau kalian berinvestasi di sebuah perusahaan. Jika kalian berinvestasi 1 emas, maka 10 tahun lagi mungkin perusahaan itu akan bernilai 10 emas. Jadi kesimpulannya adalah, jadi emas batangan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan passive income. Ini adalah salah satu alasan kenapa Warren Buffett tidak berinvestasi emas. Tapi di tahun ini, pertama kalinya Warren Buffett berinvestasi emas. Tentu saja ada alasannya, dan akan saya beritahu di video ini. Sebelum saya memberitahukan kalian alasannya, pastikan kalian like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Di video kali ini, saya akan berbicara tentang investasi emas. Dengan cara yang berbeda. Emas merupakan komoditas yang langka. Langka karena jumlahnya limited atau terbatas di dunia, dan komoditas karena 1 ons di Cina sama dengan 1 ons di Meksiko. Jadi emas merupakan emas dimanapun kalian tinggal. Emas juga digunakan sebagai mata uang. Emas juga digunakan sebagai konduktor listrik. Dan emas juga digunakan sebagai perhiasan. Jadi jika kita balik di tahun 1970, Anda bisa membeli 1 ons emas dengan harga 100 dolar. Di tahun 1990, Anda bisa membeli dengan 400 dolar. Dan di tahun 2010, Anda bisa beli dengan 1.000 dolar. Dan di tahun 2020, Anda bisa dapatkan dengan harga 2.000 dolar. Kenapa harganya itu semakin naik dari tahun ke tahun? Di tahun 1970, harganya 100 dolar 1 ons emas. Dan di hari ini, harganya 2.000 dolar 1 ons emas. Terjadi kenaikan yang signifikan pada harga emas ini semua terjadi karena nilai mata uang dari kita. Apa maksudnya? Pada tahun 1970, ada sekitar 50 bilion dolar uang yang disirkulasikan. Pada tahun 1990, ada sekitar 266 bilion dolar uang yang disirkulasikan. Lalu di tahun 2010, hampir 1 triliun dolar US yang disirkulasikan. Di tahun 2020, sejumlah 2 triliun dolar uang yang tersirkulasi. Jadi semakin banyak dolar yang diprint atau dicetak, maka nilai daripada dolar akan semakin turun. Dan ini menyebabkan harga emas yang naik. Ini menjadi salah satu kecemasan daripada investor karena di tahun 2020, pemerintah printing money atau mencetak uang triliun dolar. Printing money dalam skala besar terjadi di tahun 2008, di mana terjadi global financial crisis. Dan di tahun 2020 juga dilakukan printing money dalam skala yang besar, yang jauh lebih besar daripada di tahun 2008. Itulah alasan kenapa investor seperti Warren Buffett atau Carl Icahn dan investor lainnya untuk pertama kalinya invest di emas di tahun ini. Jadi ada 3 cara kalian bisa mendapatkan keuntungan daripada kenaikan emas. Yang pertama adalah dengan emas batangan. Yang kedua adalah paper gold. Dan yang ketiga adalah investasi di perusahaan tambang emas. Yang pertama adalah emas batangan. Seperti namanya kalian membeli emas batangan lalu menyimpannya di berangkas. Kalau kalian takut membeli emas batangan palsu atau emas batangan kalian hilang, kalian bisa memilih opsi paper gold. Kebanyakan investor membeli emas bukan membeli dalam bentuk batangan lalu disimpan di berangkas. Jadi para investor membeli kontrak daripada emas. Jadi kalian ke pasar modal dan kalian bisa investasi di fund yang memiliki fisik daripada emas tersebut. Simpelnya, jadi dalam hal ini kalian ke eToro lalu kalian search gold atau G-O-L-D lalu kalian membelinya. Harga akan naik atau turun tergantung daripada harga daripada market itu sendiri atau harga pasar. Dengan cara seperti ini, sekarang kalian tidak usah cemas untuk menyimpan emas batangan kalian atau untuk menjaga emas batangan kalian. Cara yang ketiga mendapatkan keuntungan daripada harga emas yang naik adalah dengan investasi di perusahaan tambang emas. Harga emas naik, otomatis revenue daripada perusahaan juga meningkat. Dan ini menyebabkan harga daripada saham perusahaan juga naik. Warren Buffett suka investasi di sesuatu yang mendapatkan pasif income. Dengan investasi di perusahaan tambang, anda akan mendapatkan dividen dari perusahaan setiap tahunnya. Jadi anda akan mendapatkan pasif income dalam bentuk dividen perusahaan. Bilioner lainnya seperti George Soros juga investasi di perusahaan tambang emas. Dan juga paper gold untuk mendapatkan keuntungan daripada kenaikan harga emas. Jadi kesimpulannya, US pencetak uang yang sangat banyak di tahun 2020. Harga emas naik merupakan hal yang pasti. Harga dolar melemah juga merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi ingatlah dolar tetap merupakan mata uang nomor satu di dunia. Karena mereka merupakan negara dikuasa. Bagi kita yang memegang rupiah, kita harus waspada. Karena kalau dolar saja melemah, bagaimana dengan rupiah? Apalagi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Dengan investasi, anda otomatis memegang saham perusahaan emas. Dengan berinvestasi di perusahaan tambang atau memegang saham tambang, anda otomatis memegang dolar dan menikmati keuntungan daripada kenaikan harga emas. Posisi ini jauh lebih bagus daripada anda memegang rupiah untuk saat ini. Untuk membeli paper gold atau saham di perusahaan tambang, kalian butuh menggunakan broker seperti Itoro. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan Itoro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual, sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di Itoro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena Itoro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di Itoro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya, yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini. Bagi kalian pemula, Itoro mempunyai fasilitas copy trade. Di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di Itoro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di Itoro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30. Channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Itoro, gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Itoro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Itoro. Itoro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih Itoro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di Itoro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi, berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena keluarnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung, malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi, apakah kalian tahu di Itoro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Itoro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Itoro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi, ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di Itoro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecahan unit. Contohnya, kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit. Atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau $700 ribu saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro, atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.